Ulangan pasal 29 ayat 1-29 Perjanjian dengan Allah diperbaharui Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab sesuai dengan perintah Tuhan. Selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di gunung Horeb, Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, Sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya. Cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan muzijat-muzijat yang besar itu. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti. Atau mata untuk melihat Atau telinga untuk mendengar Empat puluh tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan Anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum Supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu Ketika kamu sudah sampai ke tempat ini, maka keluarlah Sihon Raja Hesibon dan Og Raja Basad Mendatangi kita untuk berperang dan kita memukul mereka kalah Merebut negeri mereka dan memberikannya kepada orang Ruben, kepada orang Gad Dan kepada suku Manaseh yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka Sebab itu, lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia Supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Tuhan Allahmu Para kepala sukumu, para tua-tuamu, dan para pengatur pasukanmu Semua laki-laki Israel Anak-anakmu, perempuan-perempuanmu, dan orang-orang asing dalam perkemahanmu Bahkan tukang-tukang belah kayu dan tukang-tukang timba air di antaramu Untuk masuk ke dalam perjanjian Tuhan Allahmu Yakni, sumpah janjinya yang diikat Tuhan Allahmu dengan engkau pada hari ini Supaya ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini Dan supaya ia menjadi Allahmu Seperti yang difirmankannya kepadamu Dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu Yakni kepada Abraham, Isaac, dan Yaakub Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini Tetapi dengan setiap orang yang ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita Yang berdiri di hadapan Tuhan Allah kita Dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita Sebab kamu ini tahu bagaimana kita diam di tanah Mesir Dan bagaimana kita berjalan dari tengah-tengah segala bangsa yang negerinya kamu lalui Dan kamu sudah melihat dewa kejijikan dan berhala mereka Yakni kayu dan batu, emas dan perak itu yang ada terdapat pada mereka Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan Kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita Untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini Menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata Aku akan selamat walaupun aku berlaku degil Dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan Maka Tuhan tidak akan mau mengampuni orang itu Tetapi murka dan cemburut Tuhan akan menyala atasnya pada waktu itu Segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia Dan Tuhan akan menghapuskan namanya dari kolong langit Tuhan akan memisahkan orang itu dari segala suku Israel Supaya dia mendapat celaka Sesuai dengan segala sumpah serapah perjanjian yang tertulis dalam kitab hukum Taurat ini Maka keturunan yang akan datang yakni anak-anakmu yang bangkit sesudah kamu Dan orang asing yang datang dari negeri jauh akan berkata Apabila mereka melihat hajaran dan penyakit yang dijatuhkan Tuhan ke negeri itu Seluruh tanahnya yang telah hangus oleh belerang dan garam Yang tidak ditaburi Tidak menumbuhkan apa-apa Dan tidak ada tumbuh-tumbuhan apapun yang timbul daripadanya Seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom, Gomorrah, Atma, dan Zeboim Yakni yang ditunggang balikan Tuhan dalam murka dan kepanasan amarahnya Bahkan segala bangsa akan berkata Apakah sebabnya Tuhan berbuat demikian kepada negeri ini? Apakah artinya murka yang hebat bernyala-nyala ini? Maka orang akan menjawab Sebab mereka itu telah melalaikan perjanjian Tuhan ala nenek mayang mereka Yakni perjanjian yang diikatnya dengan mereka ketika mereka dibawanya keluar dari tanah masyid Dan sebab mereka itu sudah pergi berbakti kepada ala lain dan sujud menyembah kepadanya Yakni ala yang tidak dikenal mereka dan yang tidak diberikan Tuhan kepada mereka sebagai bagiannya Itulah sebabnya murka Tuhan bangkit terhadap negeri ini Sehingga didatangkan keatasnya segala kutuk yang tertulis dalam kitab ini Tuhan telah menyentakkan mereka dari tanah mereka dalam murka dan kepanasan amarah dan gusarnya yang hebat Lalu melemparkan mereka ke negeri lain seperti yang terjadi sekarang ini Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan ala kita Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita Sampai selama-lamanya Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini Terima kasih telah menonton!